Intro Saudara, Samboja Expo Nusantara 2022 mendapat banyak pujian dan apresiasi bahkan sanjungan dari warga Kecamatan Samboja Sejumlah daerah sekelas kabupaten kota secara kualitas dan keberanian menggelar event kalah dengan Samboja yang hanya sekelas kota Kecamatan Kondisi ini terjadi sebab kreativitas generasi muda Samboja dengan daerah kabupaten kota atau kecamatan lain sekalimentan timur belum mampu menelurkan kreativitas dan keberanian seperti kreasi serta karya yang dilakukan generasi muda Samboja Keadiran Randy Solihin sebagai wakil bupati yang juga masih bergaya anak muda yang menjadi dasar event terbesar sekelas Expo Nusantara yang digelar secara spektakuler tersebut berani diselenggarakan Randy Solihin sendiri mengakui bahwa Samboja Expo Nusantara ini digelar karena melanjutkan kreativitas anak muda yang sebelum dilakukan Expo Nusantara yang meriah ini kebiasaan pementasan event seperti itu sudah rutin dilakukan dan digagas generasi muda kecamatan Samboja tempat Randy Solihin lahir dan tumbuh kembang Samboja Expo Nusantara yang terbilang meriah dan mampu mengakomodir 172 UMKM Samboja untuk memutar ekonomi di area Expo Nusantara tersebut juga berkat support dan partisipasi serta bantuan finansial dan fasilitas pendunjang lainnya sejumlah CSR perusahaan tambang dan perkebunan sawit yang beroperasi di kecamatan Samboja Kutai Kertanegara Perusahaan Perusahaan-perusahaan yang andil dalam kesuksesan Expo Nusantara di Samboja ini selain memberikan bantuan finansial juga ikut ambil bagian dalam stand Expo tersebut Menurut Randy Solihin setiap hari selama Expo berlangsung diprediksi tak kurang dari 600 juta uang yang berputar di arena Expo Kondisi itu terus meningkat secara kuantitas selama 12 hari perlaksanaan Expo berlangsung Sehingga diperkirakan dari 170 stand peserta Expo yang terlibat dalam Expo Nusantara tersebut akan mampu memutar uang sekitar 7,2 miliar rupiah hingga closing Samboja Expo 2022 digelar 12 hari ke depan Menikmati Expo yang ada di Samboja Alhamdulillah karena sudah hampir 2 tahun kita tidak ada hiburan ya jadi dengan adanya Expo ini masyarakat disini sangat terhibur Alhamdulillah ya dan juga disini lengkap kebutuhan dari kuliner sampai perabot rumah tangga juga ada kebutuhan-kebutuhan ibu-ibu lengkap disini permainan anak-anak juga ada Alhamdulillah harapannya untuk tiap tahun lah ya diadakan disini sangat bermanfaat sangat bermanfaat ya sangat membantu masyarakat disini perekonomian juga kayaknya meningkat karena masyarakat berbelanja sudah antusias sudah di Kuala dekat sini aja ya sama-sama dalam Samboja Expo Nusantara ini sejumlah UMKM yang ikut terlibat adalah para pedagang atau bisnismen lokal maupun luar kecamatan Samboja transaksi ekonomi yang digelar dalam event tahunan itu diantaranya aneka pengusaha bisnis kuliner pedagang kepakaian dan kerajinan serta perhiasan pengusaha wahana permainan sekelas komedi putar aneka permainan ketangkasan berhadiah penyelenggaraan bazar dengan menu kuliner dan minuman yang unik serta menarik atraksi seni budaya seperti reok dan kuda lumping atau carana penampilan konser band lokal hingga pertunjukan wahana permainan anak-anak yang beraneka jenis menjadi warna kemeriahan dan keseruan ekspo Nusantara Samboja ini warga Samboja yang mengaku rindu kegembiraan dan hiburan seperti ekspo ini mengaku senang dan bahagia atas terselenggaranya ekspo Nusantara ini warga pun berterima kasih kepada pemerintah Kutai Kertanegara dan pemerintah Kecamatan Samboja termasuk kepada seluruh sponsor dan panitia yang terlibat dalam penyelenggaraan event tersebut alasan warga mereka kini dapat menikmati hiburan dan rekreasi keluarga setelah negara kita dilanda Covid-19 selama dua tahun dari Samarinda 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 semoga kegiatan tersebut membawa hikmah positif dan berkah yang berlimpah bagi warga Kecamatan Samboja Kutai Kertanegara dari Kecamatan Samboja Kutai Ketanegara Nusa Satu TV WWJR melaporkan video pemerintah Tengah przekon duk Let fantasies seslen